Kita jumpa lagi di channel Kejayaan Nusantara Dan posisi terakhir kita Pak Zari adalah Kemenangan utusan Hadi Wijaya Kemudian setelah selesai mereka pulang Hadi Wijaya bersiap-siap Menuju ke Jepara, ke Dono Rejo Menemui kakaknya Dan menyampaikan laporan sudah berhasil Terus mana janjimu? Nah, lak ngun Monggo Pak Zari lanjut Jadi setelah mengalami kemenangan itu Panglima sudah memberi komando Kita segera berangkat Tapi sebelum berangkat Semua tanda pengenal dilepas Jadi sebelum perang kemarin dikasih tanda pengenal Berupa kain lawe putih Yang dilingkarkan di tangannya Oh, itu ada anunya Kodenya ada sandinya Karena kan waktu itu perangnya Tidak pakai sagam Tidak apa-apa Nah, perangkatan mereka Dua hari kemudian sudah sampai Karena mereka sudah tidak berjalan dengan sembunyi-sembunyi Sudah berombongan besar Jalan kaki Jalan kaki Mengkuda hanya 4 atau 5 Jalan kaki Ya, itu 2-3 hari lah sampai Kemudian laporan kepada Sultan Sultan sudah diberi laporan lengkap Tentang apa? Hasilnya Pandangan mata pertandingan Oke, baik Kita siap-siap ke Donarojo Aku yang akan menaporkan langsung kepada Kangbo Mantap Ratu kalinya amat Ratu kalinya amat Persiapan Dikawal 20 orang 20 orang Karena kemarin kan berangkat Nah, sekarang sudah dianggap Aman Cukup lah 20 orang lagi Ini pentolan semua Jadi Yang berangkat adalah Sultan Nattivijoyo Bersama Kiai Pemanan Ki Penjawi Kemudian Ki Juru Pertani Seteluhiku selalu Iya 3 serangkai 3 serangkai dari selo ini Terus ditambah 4 anaknya Siapa? Sutowijoyo Sutowijoyo Karena ini dianggap suatu penting Jadi langsung aja berangkat ke Donarojo Itu jauh sekali Jadi enggak Kalau demak kan Baru hampir separuhnya lah ya Itu jauh sekali Cukup Cukup memakan waktu Sampailah Singkat cerita Sampailah Karena berkuda semua orang Sampailah disana Kemudian Karena sudah 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 pernah tahu Jadi gampang Pencapainya Laporlah Sultan Kambok 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 Kami sudah berhasil Nah terus Karpe Dimas ya Ya saya minta Legitimasi dari Kambok Saya Kesultanan ini Harus menjadi Kesultanan Pengganti Demak Oh ya Sesuai janjiku Dimas Semua yang Tak janjikan kemarin Monggo Termasuk Kalau Panjenengan Mau mendirikan Kesultanan Tak Mau mengambil Pusaka Apa saja Sebagai Lambang Kerajaan Silahkan Nah Dibuatlah Surat Kepada Apa Patek Wanasalam Di Demak Untuk mengambil Mengambil Oh Kayak surat kuasa Menyerahkan Itu Apa yang dibutuhkan Pusaka Pusaka yang dibutuhkan Untuk dibawa Ke Pajang Tapi sebelum itu Sekalian Naik Aku berangkat Bareng Ya siapa Ayo kita berangkat Kalau Kanjeng Sultan Kita ke Kali Nyaman Oh Balik Kali Nyaman Balik Kali Nyaman Lagi Karena sudah Aman Udah Geseh Sekalian Bareng Mumpung Pengawali Dan lain Berangkatlah Mereka Turun Dari Kebuk Gunungan Kali Nyaman Sultan Nabi Wijayo Dengan Membawa Surat Langsung Surat Langsung Kedemak Ketemu Patek Wanasalam Diberikanlah Suratnya Dibaca Ige Ya Saya mengerti Surat ini Tetapi Saya harus Confirm Kami harus Konfirmasi Kepada Ratu Kalinyaman Walaupun Sudah dikasih Surat Ada capnya Cincin Saking Hati-hatinya Prudensial Patih Wanasalam Bersama Beberapa Pengawalnya Ke Kasudar Jekat Patihnya Berangkat sendiri Bersama Beberapa Pengawal Beberapa Orang Tumenggung Pejabat Menghadap Ratu Kalinyaman Sudah Ke Kalinyaman Jadi Udah Jauh Lagi Enak Jadi Ditunggu Sebenarnya Udah Balik Gak Sampai Sehari Sudah Nah Disana Di Konfirmasi Nopolar Menikau Ya Wiss Apa Kersani Hati Wijayo Sedimas Hati Wijayo Wiss Saiki Aku Tunduk Kepada Padjang Termasuk Ini kan Alibaris Demak Ratna Kencana Termasuk Demak Tunduk Kepada Padjang Padjang Dan Jipang Juga Jadi Jadi Padjang Itu Pemunya Dia Dua Tiga Bekas Kesultanan Semua Sudah Sampai Sudah Dikonfirmasi Balik Lah Pati Terus Diantarkan Ke Ruang Penyimpanan Ruang Semacam Bukan Gudang Semacam Perpustakaan Tapi Ada Disitu Penyimpanan Benda 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 Panjang Sultan Diambillah Satu Nogososo Terima Oh iya Nogososo Gowo Tidak Cok Tidak Tidak Wah mantap Cok Yang kedua Kiai Sabu Inten Oh ya sepasang dan yang ketiga yang ketiga ini yang jelek tapi lebih ampuh dari yang kedua yaitu kiai sengkelat keris juga keris juga terus satu buah song 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 itu payung yang yang panjang yang untuk orang mati orang mati tapi itu payung kebesaran kerajaan ya itu jadi payung itu berhias berlian yang song song dibawa namanya song saya kiai mendung kiai mendung ya dingo neono mendung hingga yaitu itu lambang kebesaran itu menaungi artinya Oh jadi untuk menaungi ya terus satu lagi yaitu bende bende itu apa ya bende itu seperti gom tapi kecil ya kayak bonang tapi kayak orangnya kalau meninggal Tung 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 Nah itu bener-bener seperti itu ya mungkin berguna untuk misalnya waro-waro Tung Nah itu tapi bende ini bende pusaka jadi sudah dianggap lengkap lah ini pusaka ini sudah mewakili menu sudah cukup mewakili suatu kerajaan sultanan sudah dibawa terus sebelum dibawa anu patiwono salam manu nyunsewu panjang sultan yo gimana Pak anu papan pati kalau ada kawulon demak yang ingin berkarir di pajang Oh diperkenankan mon mantap terus melok iya wono salam melok enggak murah jadi yo monggo pati monggo sopos yang berminat mau berangkat sekarang bersama-sama atau berangkat sendiri ini silahkan akhirnya dilakukan anu rekrutmen nah pengumuman ada antara pengumuman karena sudah kecil iya sementara anunya pusat kekuasanya disana sebelum itu ketika dipimpin scenario penangsang aja dia sudah iya iya jadi kebanyakan tentara gitu ya maksudnya terus diadakan anu lah apa bena no beban SDM nya juga iya iya itu kan dimikirkan monosalam juga iya lah sekarang dimikirkan diserahno kesitu ya dan ini tapi juga menguntungkan bagi pacang iya pacang iya lah ini ini bisa jadi kekuatan inti ini orang sudah jadi iya iya maka terkumpul lah 100 orang 100 ya bersama kudanya wah nanti kuda enggak usah dikembalikan kan yang sultan iya 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 lah yaaah